Rasa pesimis ditunjukkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Karangasem terkait dengan target pemungutan pajak dari sektor pariwisata tahun ini sebesar 30 miliar rupiah. Alasan rasa pesimis target tersebut akan tercapai lantaran sektor pariwisata sedang sepi akibat pandemi COVID-19. PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Karangasem Wayanpurna menyampaikan tahun ini dinas pariwisata yang menangani retribusi dan pajak hotel dan restoran ditargetkan mampu memungut pajak sebesar 30 miliar rupiah. Ia menilai target tersebut tidak mungkin tercapai dalam kondisi pariwisata masih sepi. Kondisi tersebut juga dengan melihat fakta tahun 2020 lalu dari target sebesar 14,5 miliar rupiah hanya mampu terrealisasi 8,5 miliar rupiah. Menurutnya satu-satunya yang masih positif bisa menaikkan pendapatan yakni dari sektor galian C. Tahun ini target dari sektor ini sebesar 44 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2020 pajak dari palsir dan batu itu hanya berhasil dipungut 21 miliar rupiah. Guna bisa mengejar pemenuhan target pajak galian C itu pihaknya melakukan berbagai upaya, salah satunya berupaya menekan kebocoran pajak dengan mencari data yang sahih di lapangan. Uji petik dilakukan di tujuh portal pajak galian C milik BPKA di Karangasem. Dari uji petik itu per hari lebih dari seribu truk galian C diangkut dari usaha penggalian. Ditambahkan harga dasar pasir yang ditetapkan Pemkap Karangasem yakni Rp70.000 per meter kubik dengan pajak per kubik Rp17.500. Pajak itu dinilai sangat penting guna bisa membiayai pembangunan dan untuk anggaran pembangunan. Jadi semua pihak diharapkan memahami pentingnya partisipasi pembangunan melalui pembayaran pajak. Dilain pihak, DPRD Karangasem menyampaikan rekomendasi potensi pendapatan daerah yang belum dipungut secara maksimal agar dievaluasi guna bisa dipungut. Budana Bisnis Bali melaporkan.